Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman bersama channel karir kedua kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara instalasi pemasangan filter FRP yang stainless ya teman-teman ya sebenarnya stainless atau yang fiber itu sama saja ya teman-teman tapi yang penting itu intalasinya nah beneran saya dapat eh pekerjaan ya di Boulevard Harapan Indah ya kita akan melakukan bagaimana cara eh instalasi untuk air tanah yang terbaik jadi teman-teman nanti bisa kita lihat apa sih eh jalur-jalurnya seperti apa ya Mari ya teman-teman ya ya ternyata untuk pemasangan eh FRP 1054 konsumen tidak menggunakan stainless ya karena di atas kita lihat dia tertutup ya jadi untuk menggunakan fiber saya rasa sudah cukup ya tadi saya arahkan seperti itu kecuali dengan lapangan terbuka dia menggunakan stainless steel ini karena tertutup oleh langit-langit hingga menggunakan fiber saya sudah cukup ya seperti biasa bahwa untuk menggunakan air tanah saya menggunakan pasir kemudian ferrolet ya walaupun agak mahal dikit teman hasilnya kualitasnya bagus kemudian di sini karbon ya ini untuk ini sekarang saya akan memberikan karbon untuk yang terakhir ya kemudian untuk intalasi yang terbaik adalah untuk air tanah ya dari pam dari dari jetpump itu sebaiknya tidak usah langsung ke sini yaitu kita masukkan ke toren dulu kemudian setelah toren kemudian baru ke masuk ke filter ke pompa dorong kemudian ke filter baru kemudian ke rumah-rumah ya sekarang saya masukkan untuk itunya ya untuk karbon ya masukin seperti biasa saya tidak menggunakan corong ya biar cepat ya suasana alhamdulillah ya teman-teman ya mendung tidak panas sudah selesai ya teman-teman ya sekarang saya sedang melakukan backwash ini ya untuk melakukan backwash rand backwash rand backwash ya kemudian backwash rand backwash agar cepat ya itulah teman-teman ya untuk melakukan filter ya yang sudah jelaskan tadi teman-teman untuk melakukan backwash kita usahakan tidak ditinggal backwash saja tidak backwash rand backwash rand backwash rand backwash sampai terlihat bening baru kita sudah selesai itulah teman-teman ya saya sudah melaksanakan pemasangan filter fiber ya dengan ukuran 10-54 dimana semula konsumen meminta bahwa pemasangannya adalah dengan menggunakan stainless steel namun setelah dilihat lokasi ternyata rumah konsumen itu ada ada penutupnya ya sehingga saya sarankan menggunakan fiber ya itulah juga buat teman-teman kalau umpama ingin memasang filter air ya yang atau FRP ya yang 10-54 itu kalau memang itu ada di atas terkena sinar matahari langsung atau hujan langsung ya sebaiknya menggunakan stainless steel ya fiber yang dilapisi stainless steel itu ya teman-teman dan juga untuk instalasi yang bagus ya untuk mendapatkan air yang jernih yang bersih ya itu ya itu sebaiknya ya kita instalasinya ya yang baik adalah ya ini ya ini pompa ya ini pompa air ya ini pompa air ya ini pompa air ya ya ini menyedot ke tanah ya ke tanah ya ini ya kemudian dari pompa ini ini sebaiknya ya ini langsung ngisi ke torrent ya ke torrent disini ya nah ngisi ke torrent nah dari torrent kemudian baru masuk disini ke pompa 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 pendorong ya pompa pendorong ya nah dari pompa pendorong langsung masuk ke sini ya ke filter FRP ya filter FRP disini nah kemudian dari sini baru kemudian ke rumah-rumah disini ya nah disitulah ya jadi untuk instalasi instalasi kita menggunakan filter ya terutama medianya menggunakan untuk air tanah ya pada umumnya saya menggunakan isi media pada filter air ya yaitu pasir kemudian ferrolet kemudian karbon ya itu kalau saya biasanya menggunakan itu dan susunannya juga yang paling bawah itu adalah pasir kemudian baru ferrolet kemudian baru karbon kalau susunannya terbalik teman-temannya nanti saat backwash itu akan terjadi mix karena yang terberat adalah pasir sehingga akan bercampur sehingga hasilnya tidak maksimal dan kembali yang saya katakan tadi bahwa kenapa saya kenapa saya membuat instalasi seperti itu ya karena instalasi pada saat kita air ya pada saat air menyedot dari dari tanah dengan jet pump atau dengan pompa hisap pada saat mendapatkan air ya pada saat kita tadahkan ke ember itu umumnya air tanah itu itu bening cuma setelah tiga jam atau empat jam atau tiga jam empat jam lah kira-kira kemudian baru mereka ini terlihat kuning itu kenapa karena air tanah mengandung zat besi sehingga beberapa saat yang empat jam tadi itu airnya tadi berinteraksi dengan udara sehingga terjadilah kuning nah oleh sebab itu kembali pada seperti ini ini agar pada saat kita mengisi pada saat kita menyedot air itu ya sebaiknya jangan langsung ke rumah-rumah atau jangan langsung ke toren sebaiknya maksudnya tidak langsung ke filter ya dari filter ke rumah tidak itu maksudnya begitu kita sedot air masuk ke toren kemudian masuk ke pompa pendorong baru ke filter tujuannya kenapa agar pada saat di toren itu ya pada saat di toren itu air yang ada di toren itu berinteraksi dengan udara sehingga nanti akan kuning-kuning ngumpul baru tersedot baru tersaring oleh filter FRP tadi ya itulah teman-temannya dan keduanya lagi kalau kita langsung dari tanah ya kemudian ke filter kemudian ke filter atau ke rumah-rumah ya atau ke toren ya ke toren mungkin tujuan teman-teman supaya torennya bersih itu tidak bisa teman-teman ya seperti itu ya karena ya saya katakan tadi kalau kita sedot langsung ke filter dia tidak belum sempat berinteraksi dengan dengan udara sehingga dia langsung langsung nanti terbawa oleh oleh air ke toren nanti tetap kotor nah itulah teman-teman ya apa sebabnya ya saya rasa itu ya teman-teman instalasi yang saya sudah jelaskan semoga juga instalasi air kali ini mungkin teman-teman banyak yang membutuhkan air yang jernih dan bersih untuk keluarga kita itulah instalasi yang terbaik buat teman-teman teman-teman yang sudah like subscribe serta komentarnya saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih karena buat anda saya termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya dan buat teman-teman yang belum mohon bantuannya like subscribe serta komentarnya dan jangan lupa pencet loncengnya siapa tahu konten-konten saya bermanfaat buat teman-teman semua buat teman-teman sesama tenisi salam hormat saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh